Intro Oke halo teman-teman, gimana nih kabarnya buat teman-teman dimanapun berada Dan kali ini seperti biasa kita jalan-jalan virtual melihat suasana di kawasan Seminyak Bali sampai kawasan Kuta Bali Kita wali dari sini teman-teman ya Kita melewati area Pantai Seminyak nih di sebelah kanan kita itu adalah Pantai Seminyak Bali Untuk Pantai Seminyak sendiri kan sudah saya buatin ya beberapa hari yang lalu Nanti kalau teman-teman ingin suasana yang terbaru di Pantai Seminyak nanti akan saya buatin videonya Nah seperti ini ya untuk suasananya nih Biasanya sih di Pantai Seminyak ramainya itu di sore hari tentunya teman-teman Karena di Pantai Seminyak itu banyak deretan kafe-kafe cantik yang buka sampai malam Dan di sini biasanya di kanan-kiri full juga nih area parkir Jadi ini karena masih siang nih teman-teman ya jadi masih belum ramai untuk Pantai Seminyak Kita akan lanjut melewati Jalan Arjuna Seminyak Bali Dan nanti kita akan sedikit masuk ke Jalan Padma ya teman-teman Ya seperti apa pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai Dan untuk Pantai Seminyak Bali ini menjadi salah satu pantai terbaik juga untuk menikmati sunset nih teman-teman Jadi sudah sering saya sampaikan juga untuk Pantai Seminyak Bali ini memiliki satu garis pantai dengan Pantai Kute dan Pantai Legian ya Jadi satu garis pantai yang sama Dan ini adalah Laplanca di sebelah kanan kita Jadi di sini yang paling rame sih biasanya Laplanca ya teman-teman ya Mulai dari sore itu biasanya di sini ramai-ramainya itu jam 5 ke atas lah teman-teman Namun untuk beberapa hari ini jarang sekali kita mendapatkan sunset nih Karena mendung tiba-tiba itu Jadi untuk cuaca sendiri itu gak nentu teman-teman Kadang di pagi hari itu panas sampai siang tiba-tiba di sore hari mendung Nah ini Hotel Indigo ya ini ya Di sebelah kiri kita ini asik juga ini ada kolamnya Jadi syahdu ya teman-teman ya Sebelum dilanjut buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel ini Atau baru menemukan channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Karena di channel ini upload video terbaru di Bali setiap hari Dan buat yang selalu support tentunya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Oke kita masih lanjut Nah jadi di depan sebelah kanan ini biasanya full teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Pantai Seminyak atau Pantai Dabensik Itu kalau bawa mobil ya sebelum jam 4 lah teman-teman sampai di sini Karena biasanya kalau jam 5 ke atas itu kalau bawa mobil Agak susah nih nyari tempat parkir di sini Tapi kalau motor banyak sih teman-teman ya Kalau motor tuh banyak sekali untuk area parkirnya Kita sambil pelan-pelan lihat suasananya di sebelah kiri kita nih Lakseri Hotel yang cukup asik juga Dimana yang disitu kalau dapat yang lantai atas menghadap ke Pantai itu asik sekali teman-teman Bisa menikmati sunset dari sana Siapa nih yang kemarin liburan ke Bali dan main ke Pantai Seminyak Silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman Nah ini ya asik juga nih ini kolam nih di sebelah kiri nih teman-teman Jadi ke depan itu ada Gapura Di sana itu Gapura Pantai Seminyak atau Gapura Utama lah teman-teman ya Pantai Seminyak ataupun Pantai Dabelsik Nah ini area parkirnya sudah mulai terisi Nah itu kalau masuk ke sana bisa teman-teman ya parkir ke sana tadi Untuk motor 2000 mobil 5000 Nah jadi kalau teman-teman bawa mobil tuh 5000 kalau masuk ke sana tadi Kalau motor 2000 Oke sekarang kita sudah masuk di jalan Arjuna Seminyak Bali Ini sepertinya hotel ya teman-teman ya di sebelah kanan ini Jadi kalau menginap di hotel sini asik juga Karena tinggal jalan kaki langsung ketemu dengan pantai yang populer Jadi di jalan Arjuna Seminyak Bali ini biasanya Kalau pas mendekati sunset itu sedikit macet juga disini teman-teman ya Jadi di jalan Arjuna Seminyak Bali ini Juga banyak kita temui restoran-restoran Dimana yang di jalan Arjuna Seminyak Bali ini Juga banyak sekali turis-turis pancanegara yang menginap di sekitar sini Nah kenapa mereka senang menginap di sekitar sini Mungkin karena mereka senang dengan pantai juga ya teman-teman Karena kalau mau surufing deket nih Kalau disini misalkan mau ke pantai Legian, Pantai Kute Ataupun pantai Seminyak Bali Bisa teman-teman lihat sendiri disini Untuk yang menjual aneka aksesoris Kaus-kaus pantai dan ya sebagainya disini banyak juga Dan tentunya jaraknya juga deket nih teman-teman ya Ya semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang merencanakan liburan ke Bali dalam waktu deket Bisa tahu nih suasana sebelum liburan ke Bali Dan ini kebetulan pas siang hari cuacanya cerah sekali teman-teman Jadi cuaca itu kalau bisa dikatakan sedang tidak menentu Kadang paginya itu mendung, siangnya cerah, sorenya mendung lagi Jadi nggak tentulah teman-teman Ya yang penting langsung saja digas nih liburan ke Bali Jadi kalau misalkan teman-teman membawa motor atau sewa motor Pastikan ada jas hujannya Kalau nggak teman-teman bisa membeli jas hujan yang sekali pakai itu teman-teman Ya kan ada itu yang sekali pakai di Indomaret atau Alfamat itu Kalau nggak salah harganya sekitaran 20-25an lah mungkin ya Udah lupa nih saya Tapi saya sudah punya, sudah nyapin nih teman-teman Buat jaga-jaga kalau hujan Oke kita sambil pelan-pelan Jadi beginilah suasana di jalan Arjuna Seminyak Bali Jadi kalau mobil misalkan dari Gapura tadi Itu belok ke kanan teman-teman ya Belok ke jalan workudara Kalau motor masih bisa lewat sini kalau dari arah kita Tapi kalau dari arah depan itu mobil diperbolehkan Oke kita lanjut sambil lihat situasi dan suasananya Kalau bisa disimpulkan sih disini sudah semakin rame ya teman-teman ya Apalagi di Canggu nih Beberapa waktu lalu saya ke Canggu tuh rame sekali Nantilah saya buatin ya di Canggu yang terbaru teman-teman Sebelum dilanjut jangan lupa nih di klik dulu tombol like-nya Biar makin semangat Jadi nanti kita akan melewati ya sedikit jalan Arjuna Seminyak ya teman-teman Di depan nanti Kita masih lanjut Nah disini banyak juga turis-turis jalan KG Oke di perempatan sini kita ke kanan nih teman-teman Kalau misalkan mau ke Canggu Dari sini ke kiri bisa teman-teman Oke kita gas dulu Kita berada di kawasan Seminyak Dan nanti kita akan menuju ke jalan Padma Legian Bali Nah kenapa di jalan Padma Legian Bali Karena di jalan Padma Legian Bali Saat ini sudah rame juga teman-teman ya Sudah banyak sekali turis-turis Australia yang menginap disana Jadi turis-turis Australia itu kebanyakan Selang mereka menginap di jalan Padma Legian Bali Selain di jalan Padma Legian Bali banyak penginapan murah atau hotel murah Disana juga deket dengan pantai Legian jadi makin nasik Apalagi kalau pas malam hari itu rame sekali teman-teman di Padma Legian ya Siapa nih yang liburan ke Bali menginap di Padma Legian Dan untuk disini sendiri ya beginilah lalu lintasnya Biasanya disini tuh lalu lintasnya tuh rame-rame ya Jam 6 teman-teman Biasanya jam 6 ke atas Ya jam 6 sampai jam-jam 8 lah disini tuh cukup crowded cukup sibuk Kalau di jalan Kayu A ya biasanya tuh semakin malam semakin sibuk disana teman-teman Oke ini mobilnya mundur dulu Sampai disini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya nih Buat yang belum subscribe teman-teman Pokoknya setiap hari saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual Kemarin saya juga dari pantai ya di pantai Labuan Said Nah di pantai Labuan Said atau pantai Padang-Padang Itu merupakan salah satu pantai terbaik di Bali Selatan Mungkin teman-teman yang belum pernah kesana silahkan nih nanti kalau liburan ke Bali mampir kesana Yang penasaran bisa ditonton videonya ada di bawah video ini Pantai Labuan Said, Uluwatu, Bali Jadi pantai Labuan Said itu dekat dengan pantai Suluban dan Pura Uluwatu Kalau jaraknya dari bandara ya kurang lebih kalau ditempuh Hitungan menit sekitar 40 sampai 50 menit teman-teman Jadi kenapa saya update-nya di jalan Arjuna Seminyabali Ya tentunya dimana-mana saya update nih teman-teman ya Jadi untuk beberapa tempat-tempat wisata atau kawasan jalan yang menuju ke tempat wisata di Bali Akan saya update untuk suasananya Kenapa? Biar teman-teman yang sebelum liburan ke Bali bisa tahu nih suasana-suasana di Bali yang terbaru Jadi di channel ini setiap hari kita jalan-jalan melihat suasana terbaru di Bali Dan kemarin ada yang nanya juga untuk ojek online ya teman-teman Jadi sudah sering saya bahas untuk ojek online Kalau ojek online itu 24 jam selalu ada teman-teman untuk di Kabupaten Bandung, Bali dan Denpasar, Bali Nah jadi buat teman-teman yang liburan ke Bali dan menginap di kawasan Kabupaten Bandung, Bali atau Denpasar, Bali Itu jawabannya 24 jam selalu ada untuk ojek online Termasuk seperti Grab Taksi ataupun Taksi online lainnya lah teman-teman Itu selalu ada 24 jam Kalau untuk di Kabupaten lain saya kurang tahu nih teman-teman Karena saya tinggalnya di Kabupaten Bandung dan bisa dikatakan juga dekat dengan Denpasar, Bali Kita lanjut lagi disini Nanti kita akan belok ke kanan Kita akan masuk ke jalan Padma Legian, Bali Untuk di jalan Padma Legian, Bali Itu banyak juga kita temui hotel ya teman-teman Atau penginapan lah disana itu penginapan murah-murah juga banyak Tapi kalau musim-musim seperti ini tuh jarang sekali dapat diskon yang banyak nih teman-teman Apalagi kalau tahun baru ya Oke sebentar nih kita akan belok ke kanan Nah ini taksinya juga ke kanan Kita gas dulu Jadi kalau teman-teman ikutin jalan ini mentok saja Itu nanti ketemu dengan Pantai Legian, Bali Atau gak pura Pantai Legian Tapi nanti kita akan belok ke kiri ya Masuk ke jalan Sahadewa teman-teman Bisa dilihat sendiri area parkir di depan-depan Resto ini Cukup rame juga Jadi untuk disini itu mobil satu arah teman-teman untuk mobil Kalau dari arah depan itu harus masuk ke jalan Sahadewa kalau mobil misalkan dari Pantai Legian nih Mau pulang teman-teman harus melewati jalan Sahadewa atau jalan Wargudara Oke kita pelan-pelan Kita sambil nunggu pertigaan nih Ya semoga di Bali terus rame dan banyak wisatawan Buat teman-teman yang penasaran untuk tempat-tempat wisata Atau suasana-suasana di tempat wisata yang terbaru Silahkan ditonton video-video lainnya di bawah-bawah video ini Karena bisa dikatakan jalan ini upload video terbaru di Bali saat ini Oke kita lanjut lagi Nah disini teman-teman kita ke kiri ya Kita akan masuk ke jalan Sahadewa Kalau lurus seperti yang saya sampaikan tadi Buat teman-teman yang mau ke Pantai Legian Bali bisa lurus Mentok ikutin jalan itu tadi Atau ke kanan masuk ke jalan Padma Utara Di jalan Sahadewa ini kalau malam banyak sekali turis-turis asing jalan kaki teman-teman Ini pun siang hari walaupun panas-panas juga banyak yang jalan kaki Apalagi kalau pas malam Itu rame sekali teman-teman kalau pas malam disini Ya semoga video ini bisa memberikan gambaran Atau mungkin ada yang kangen nih Buat teman-teman yang kangen dengan suasana di Padma Legian Bali Atau jalan Sahadewa Semoga bisa terobati untuk kangennya Oke kita masih lanjut pelan-pelan Cuaca yang cukup cerah Nah ini banyak turis-turis lagi nyantai-nyantai ya Duduk-duduk santai asik lah Biasanya kalau malam banyak turis-turis Australia teman-teman disini Ini siang hari pun banyak juga sih Tapi kalau malam lebih banyak lagi Karena kalau mau ke Legian Bali itu juga deket sih dari sini Kalau misalkan nih mau ke klub-klub malam itu deket dari sini teman-teman Nah ini bule-bulinya mau jalan kaki nih Mungkin mau ke pantai Jadi kalau jalan kaki misalkan ke klub-klub malam atau ke monumen lah ya Itu dari sini kalau jalan kaki lumayan juga sih Kalau jalan kaki ya teman-teman bisa naik kocik online lah Dari sini ke monumen Nggak ada 5 menit sudah sampai Oke kita masuk ke jalan Melasti Legian sedikit Setelah ini kita akan masuk ke jalan Lebak Bini Nah kenapa ke jalan Lebak Bini Karena banyak sekali teman-teman Yang liburan ke Bali menginap di jalan Lebak Bini Jadi saya update nih Nah ini teman-teman Jadi di jalan Lebak Bini sini Banyak hotel juga Banyak penginapan juga di sini Dan banyak wisatawan-wisatawan domestik yang menginap di sekitar sini juga Karena kalau di sini tuh deket nih teman-teman Ada banyak warung-warung selain restoran atau kafe Di sini juga banyak warung Dan juga deket dengan pantai Kuta Bali Ataupun pantai Legian Nah itu tadi ada yang baru datang ya Buat yang baru datang di Bali untuk liburan Saya ucapkan selamat datang Selamat liburan Semoga liburannya selalu menyenangkan Oke kita masih lanjut Ini ada hotel juga Banyak sih hotel di sini teman-teman Ini sebelah kiri nih ya Bagus ini buat foto-foto juga nih Jadi selain restoran Di sini tuh banyak warung Ada warung Banyak lah teman-teman di sini warung-warung Jadi jangan khawatir kalau misalkan mau Ke warung-warung sekitar sini Siapa tau kan ada yang bosen nih Makan-makanan restoran Atau kafe teman-teman Pengen di warung Di sini jalan kaki tuh banyak warung teman-teman Kalau mau ke Legian Bali tuh Dekat juga dari sini lewat jalan Benda Sari Nah itu ada warung apa tadi tuh Di sebelah kanan Sewa motor juga banyak Di sini banyak juga sewa motor nih Oke kita masih lanjut Biasanya kalau bulan-bulan Desember tuh Di sini full sekali teman-teman Jalannya ini kadang Brodit ya Sedikit macet kadang itu Kalau bulan-bulan Desember atau musim liburan lah Oke kita masih lanjut Ini ada restoran juga Ini yang rame yang di depan sana sih Biasanya Ini ada warung juga nih Sebelah kiri Jadi berdekatan dengan restoran Ada warung juga Ini sebelah kiri kita Biasanya rame juga teman-teman Itu ada sepah Sebelahnya warung tadi Nah jadi di jalan ini Sekarang itu Kalau untuk mobil Dijadikan satu arah teman-teman ya Sampai perempatan sana Oke Ini mungkin menginap di hotel sini teman-teman ya Mobilnya tadi di sini Ini sebelah kiri kan ada hotel nih Nah ini sebelah kiri ada hotel Ini banyak yang jalan kaki juga Di sini teman-teman Ya kalau dari sini Kita jalan kaki Melewati jalan benesari Kalau mau ke pantai kute Ya kurang lebih sih Sekitar Ya 10-15an menit lah Kalau jalan kaki Kalau naik motor Gak ada 5 menit sampai Oke lah teman-teman Sampai sini dulu Untuk videonya Tentunya terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu support Video-video Informasi yang saya berikan Oke Semoga dilancarkan Untuk urusannya Dan dilancarkan untuk rejekinya Buat teman-teman Semoga sehat selalu ya Dimanapun teman-teman berada Dan salam sejahtera Buat sebuah ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video Terima kasih.